Berlaku, kali ini saya akan mengsimulasikan bagaimana cara kita login di pip.camdikput.co.id dan mengusulkan baik KPS maupun lang KPS, ya KPS jelas, itu usulan lewat DAPODIK dan apabila ada perubahan data yang tidak sesuai di website pip.camdikput.co.id bisa dilakukan perbaikan di DAPODIK masing-masing atau di DAPODIK sekolah masing-masing dan untuk tutorialnya secara manual itu bisa dilihat yaitu manual penggunaan aplikasi pip sesuai dengan ini itu bisa langsung di-download di grup masing-masing atau di grup senegaritas maupun DAPODIK itu sudah tersebar dan bisa langsung di-download oleh para operator masing-masing sehingga tidak ada kesulitan apapun pada waktu pengerjaan di aplikasi pip. baik kita langsung praktek nah kita link masuk ke link ini pip.camdikput.co.id dan aplikasi ini bisa menggunakan user.co.id kita masuk nah misalkan saya sudah masuk ini dengan password ini baik terus kita klik login yang harus diingat adalah pengusulan PUS baik KPS maupun PUS ini diharapkan sesuai dengan sasaran yang disesuaikan dengan peraturan yang di-put sesuai dengan bantuan siswa untuk yang berprestasi maupun kartu pintar pada intinya jangan yang kaya dimasukkan tapi yang miskin diabaikan atau yang tidak mampu diabaikan baik kita langsung klik menu penjaringan klik menu penjaringan terus masuk ke jendang SD atau SMP dan SMK itu bisa teruslah langsung tahun 2015 nah disini ada dua pilihan ya ada satu pilihan sorry semester perak terus provinsi Jawa Barat atau duduk sekolah misalkan saya kasih contoh ini di Kecamatan Dukti nah disini kebetulan ada beberapa tahap nah disini adalah salah satu contoh yang saya usulkan sebelumnya yaitu nomor KPS bagaimana cara pengisian KPS dan non-KPS untuk KPS itu sendiri itu ada contoh seperti ini misalkan nomor KPS yang sudah ada ingat nomor KPS ini itu langsung dari dapodik yang di input oleh operator masing-masing langsung klik tahap 1 terus pilih jenis ini kalau misalkan KPS itu tidak usah kita pilih jenis langsung di usulkan usulkan penderima ya karena nanti akan otomatis misalkan seperti ini contoh ya itu pengisian yang sudah punya KPS terus kita klik simpan tadi namanya oke kita ke sini nah langsung ada tahap 1 jenis 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 bantuannya adalah KPS untuk non-KPS tersendiri yaitu kita bisa manual klik ini tahap 1 klik push bantuan ya ya diusulkan nah ini silahkan untuk melakukan validasi validasi sesuai dengan yang diajukan ingat ya sesuai yang diajukan pada waktu pendataan awal yang diserahkan ke dinas karena dinas sudah punya catatan sehingga tidak akan ada apa ya penambahan sebesar-besarnya atau penambahan lebih besar daripada yang diajukan diharapkan semua operator apabila ada penambahan anggota atau penerima push itu silahkan lapor ke pihak pendas kita langsung set nah ini sudah masuk seperti ini itu ada push tahap 1 KPS nah selanjutnya saya akan tadi terus yang ini terus ya selesai simpan nah udah seperti ini apabila keringin simpan lagi terus kita klik simpan lagi nah disini biasanya kalau misalkan kalau misalkan reload ketiga atau penyimpanan ketiga itu tidak bisa kita coba ya KPS push saya kontrol 1 oh terus 1 ini bisa ya biasanya kalau misalkan terlalu lama pengisian di aplikasi push kita misalkan beli banyak sebanyak siswa yang sesuai dengan yang diajukan awal nanti terjadi reload atau cukis yang belum terhapus ya mungkin itu aja yang dapat saya informasikan kurang lebihnya mohon maaf sekian dari saya wassallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih